Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali kita akan membahas tentang rangkaian elektronika serta pengukuran dari alat-alat ukur kelistrikan Baik kita merangkai dengan menggunakan aplikasi simulasi yaitu Livewire Nah, kali ini kita mencoba rangkai-rangkai yang sederhana rangkai elektronika sederhana berupa power supply power supply sederhana dengan menggunakan penyiarah setengah gelombang dengan satu dioda Nah, kita buka dulu komponen-komponen di galeri yang kita anggap saja yang pertama adalah AC Poltec ya sumber tegangan AC yang disini kita anggap saja adalah keluaran dari trapo ya keluaran dari trapo tapi masih dalam tegangan bolak-balik ya tapi ini sudah diterungkan ya nilainya sudah diterungkan kemudian kita juga membutuhkan komponen penyiarah yaitu dioda yang berfungsi untuk penyiarahkan atau penyiarah gelombang kemudian tentu kita juga membutuhkan komponen penyaring atau filter ya berupa kapasitor elektrolit ya kapasitor elektrolit kemudian juga tentu kita membutuhkan sebuah komponen sebagai penahan sebagai penahan beban ini ya sebagai penahan beban yang apa harusnya mengalir sehingga nanti yang tiba apa namanya di beban akhir ya itu bisa tegangannya stabil kita coba ambil untuk sebagai indikator output komponennya like emitting dioda dioda led ya light emitting dioda nah ini komponen komponen untuk merangkai power supply sederhana tetapi kita hanya melihat dari apa apa yang terjadi sebenarnya baik dari perubahan poltech ya perubahan arus kemudian kita juga melihat level-level logik ya logik nah kita merangkai dulu ya kita rangkai dulu sesuai rangkaian sederhana ya kita posisinya kita balik dulu ya ini juga kita balik ya ini kurang lebih sama ini kemudian kita rangkai seperti ini biasanya kalau rangkai sederhana seperti ini karena kita hanya mau melihat fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada kita koneksi mulai dari sini kita koneksikan ke sini kita koneksikan ke beban kita koneksikan semua ya kita koneksikan nah baik ini sudah terkoneksi ya dari tegangan jala-jala yang keluar dari trapo kemudian ada komponen penyarah ada filter sebagai di sini adalah kondensator kemudian ada penahan sebagai di sini kita ambil resistor sebagai penahan baik tegangan maupun arus yang masuk ya ini nilai di sini 10 pol tentu masih AC ya ya misalnya kita bisa rubah misalnya kita mau rubah misalnya 15 ya 15 volt AC ini masih AC ini volt AC ini volt maksudnya ini volt ya 15 volt AC ya ini kemudian bisa kita bisa mensimulasi rangkaian disini karena aplikasi ini juga memang untuk simulasi kita coba simulasi apa yang terjadi di rangkaian ini nah indikator lampu di led di sebagai beban disini itu sudah menyala tetapi masih berkedip itu artinya arus tegangan dan arus yang lewat disini atau arus lewat disini itu belum stabil karena dioda yang sebagai beban disini masih berkedip kita lihat volteknya ini masih belum stabil nah secara teoretis ketika dia stabil berarti penyaringan penyaringan yang apa yang dilakukan atau yang terjadi di rangkaian itu belum belum betul belum disaring jadi tegangan AC yang tadinya sudah disarakan di bagian dioda itu masih ada cacat masih ada yang perlu diredam jadi AC masih perlu dipelter oleh karena itu mencoba kita menaikkan nilai kapasitansi yang ada ya supaya betul-betul apa sinyal atau masyid AC yang masih menimbulkan tegangan tegangan AC yang keluar dari dioda itu bisa diratakan bisa di falter coba kita ubah nilainya menjadi mungkin seribu 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 kita run lagi lihat perubahannya nah masih berkedip tapi kedipannya sudah tidak sama yang pertama coba saya besarkan dulu supaya ya kita lihat kalau saya run masih berkedip tapi sudah mulai kalau begitu kita coba naikkan lagi supaya semakin rata semakin terfilter kita ubah lagi menjadi 4700 4700 oke ubah nah sekarang kita coba lagi nah ini sudah stabil artinya nilai-nilai atau gelombang-gelombang AC yang masih ada di apa namanya di yang lewat dari dioda itu sudah betul-betul disaring di di kapasitan sini di kapasitor ini sehingga yang lewat itu sudah betul-betul jernih dan tidak ada lagi pengaruh terhadap bubang jadi nilai AC tidak ada lagi berpengaruh ke bubang kita lihat nah ini kita tadi kalau dia masih AC berarti bergantian positif minus positif negatif kalau dia sudah lewat disini kalau dia positif semua positif kalau dia negatif semua negatif kita lihat arah arus kita lihat jadi untuk pergerakan arus perjalanan arus seperti ini ya jadi ini positif negatif positif negatif harusnya kemudian disarahkan ya keluar positif dipilter disini dipilter untuk kemudian dibobannya ditahan karena ketika ada arus mengalir itu kan pasti menimbulkan yang namanya panas yang namanya penghantar itu kan menimbulkan panas nah sehingga harus ditahan disini supaya nanti yang keluar disini yang masuk ke beban tidak lagi ada beban-beban apa namanya panas yang masuk sehingga tidak mempengaruhi beban yang bekerja disini seperti itu mungkin secara secara umum tapi mungkin analisinya tentu menggunakan nanti kita menggunakan analisis yang sesuai dengan pendekatan teoritis nah kalau ya kalau tadi sudah dilakukan perubahan dilakukan apa namanya supaya apa beban disini bisa betul-betul yang masuk disini sudah betul-betul tegangan stabil nah sekarang kita lihat kalau dia posisi seperti ini berapa tegangan yang mengalir disini dan berapa arus ya berapa arusnya berapa tegangannya dan berapa arusnya kita lihat disini kita lihat di galeri pengukuran ya kalau kita mau mengukur apa melihat tegangan yang ada disini kita tentu menggunakan alat ukur tegangan yang namanya polmeter ketika kita mau mengukur arus tentu kita menggunakan alat ukur ampere meter misalnya ya nah teorinya ketika tegangan yang mau diukur maka dia harus paralel dengan beban kita coba paralel dengan beban nah ketika arus yang mau diukur maka kita serikan dengan beban jadi kita putus dulu ini koneksinya kita putus kita jadikan disini alat ukur untuk mengukur arus yang atau melihat arus yang mengalir nah kita lihat ini sudah ini sudah terpasang alat ukur tegangan untuk mengukur arus sudah terpasang baik kita coba simulasikan kita jalankan yang kayaknya yang disini nah kita lihat berapa arus yang mengalir dan berapa tegangan disini sekitar 2,5 disini malah minus ya minus kenapa dia minus ya coba kita analisis ya analisis pertama saya apa kita mencoba ya kita kita lihat dulu kita catat dulu yang formasi pertama saya coba catat tegangannya sekitar apa 2,5 pol kemudian arusnya malah minus kurang lebih ya 16 ya miliamper nah ketika dia posisi tegangan AC 15 pol kemudian nilai C nya dan nilai R nya seperti ini baik saya coba merubah dulu nilai apa AC yang keluar dari trapo misalnya misalnya saya rubah saya turunkan lah supaya jadi 12 supaya maksudnya beban yang disearahkan di dioda itu dibuat rendah diminimal dulu supaya kerja di dioda ini tidak apa namanya tidak terlalu berat ya kalau dari istilah beban terlalu berat ya kita coba oke nah ini sudah ini ada satu perubahan kita coba simulasikan dengan menjalankan nah kita lihat itu sekitar minus 12 ya berarti turun dan tegangannya menjadi kurang lebih 2,1 lah ya itu nah sekarang pertanyaan yang muncul kenapa arus kok disini polaritasnya menjadi minus ya nah kita lihat kalau dia menjadi minus kita bisa lihat apakah posisi apa namanya polaritas alatukurnya sudah sesuai tidak sudah cocok tidak dengan pergerakan arus dari positif ke minus misalnya nah kita lihat disini posisinya disini dia plus kita coba balik supaya plus minus plus minus saya kita lakukan dulu supaya rangkaiannya bagus nah coba kita lihat kita koneksi kembali dengan merubah polaritas dari alatukurnya kita lihat nah coba kita run apa yang terjadi kenapa polaritasnya sekarang menjadi plus karena alatukur ini juga mempunyai di dalamnya itu mempunyai polaritas sehingga plus minus plus minus itu harus betul-betul diperhatikan karena ini adalah simulasi di aplikasi sehingga kesalahan kesalahan seperti itu tidak tidak akan merusak alatukurnya yang karena ini adalah sebuah software tetapi kalau kita praktik real nah ini berbahaya makanya sebenarnya ketika kita mau melakukan praktik rangkaian misalnya apalagi kalau melakukan pengukuran seharusnya dirangkai dulu dilihat dulu simulasinya di aplikasi supaya kita terhindar dari hal apa namanya kerusakan kerusakan alatukurnya karena ini yang penting nah kita lihat disini nilai nilainya berubah kita lihat perubahan perubahan nilainya nah sekarang kita coba merubah nilai beban yang ada ya ini misalnya satu kilo ya kalau tadi saya coba run misalnya dengan posisi seperti sekarang tegangannya itu sekitar 2,1 volt sedangkan arus yang mengalir sekitar 12 yang kurang lebih 13 miliamper ya oke nah sekarang sekarang kita coba merubah nilai R yang ada disini kalau tadi 1 kilo kita rubah jadi 10 kilo artinya beban yang digunakan disini apa penahan yang digunakan itu dibesarkan atau dinaikkan nilainya supaya betul kita lihat dia press yang akan mengalir baik tegangan maupun arus sebelum masuk ke beban kita lihat kemudian nah kita lihat kita rang kembali kita lihat apa yang terjadi nah sekarang ketika dia posisi penahan dinaikkan besarannya dinaikkan otomatis tegangan yang keluar dari atau yang masuk dari beban itu menjadi lebih kecil tadinya sekitar 2,1 menjadi 900 kurang lebih 940 milivol sedangkan arus yang mengalir yang tadinya dari 1,3 meningkat atau naik menjadi kurang lebih 1,5 miliampere nah coba kita lihat perubahan-perubahan ini secara teoritis dan kenapa ketika R nya dirubah atau penahannya dinaikkan tegangan yang melewati beban itu semakin kecil atau turun tetapi justru arusnya yang mengalir itu semakin besar nah inilah yang menjadi tugas kita untuk menganalisis kejadian-kejadian seperti ini di dalam sebuah rangkaian jadi alat apa alat ukurnya itu menjadi hal apa namanya menjadi sumber nilai ya nilai yang mengalir baik dari alat ukur untuk tegangan maupun alat ukur untuk arus nah itu menjadi instrumen yang memberikan petunjuk kepada kita sebagai praktikan bahwa ketika rangkaian dijadikan seperti ini maka yang akan terjadi baik tegangan maupun arus itu akan seperti ini kita coba lihat tegangan yang mengalir kita coba lihat disini nah kalau disini karena dia masih status bolak-balik maka antara positif dengan negatif itu masih bergantian tetapi ketika dia sudah melewati penyarah disini dioda maka kalau dia positif maka akan positif semua kemudian disini disaring disaring disini positif disaring supaya yang keluar ini betul-betul stabil nah itu nah sekarang kita lihat kalau kita lihat kemudian kita lihat arus arus yang yang mengalir seperti ini ya arus yang mengalir seperti ini ketika ini ada perubahan disini kita disarahkan disini kemudian difilter disini supaya betul-betul yang masuk nanti di beban disini itu betul-betul rata kemudian ditahan kenapa ditahan disini supaya beban-beban disini bisa lebih stabil bisa bekerja lebih apa memberikan informasi yang lebih lebih stabil karena panas ya karena namanya arus itu menimbulkan panas penghantaran yang baik itu itu nah supaya nanti beban-beban yang berupa misalnya panas yang akan masuk disini itu bisa di minimal diminimalisasikan nah itu itu secara teoritis kita juga bisa lihat secara apa level logikanya logika 0 dan logika 1 kalau dia sudah 1 kemudian 0 0 semua yang apa namanya mengalir disini jadi ini logika logika yang melalui ini ya nah saya kira itu yang 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 menjadi dasar dari rangkaian ini hubungannya dengan alat ukur atau informasi alat ukur yang diberikan kepada kita sebagai pengguna atau praktikan nah tugas kita adalah bagaimana menganalisis dari formulasi formulasi yang kita buat sendiri ya kita buat sendiri tadi beberapa formulasi yang kita sudah coba mulai dari input AC nya yang kita ubah nilai atau besarannya ya masuk kemudian nilai atau besaran besaran komponen baik dia komponennya sebagai filter disini adalah kondensator elektrolit maupun disini adalah komponen komponen apa nilai komponen dari resistor atau tahanan sehingga beban beban yang disini beban yang yang dijadikan indikator dari rangkaian ini bisa bekerja lebih stabil nah ini sebuah analisis sederhana nah silahkan yang sekaligus menjadi tugas kita bagaimana menganalisis rangkaian seperti ini kita bisa mempromulasi rangkaian yang lain atau nilai komponen yang lain bisa kita menambah komponen bisa kita merubah-rubah nilai besaran di komponen dan kita bisa menganalisis apa yang terjadi kenapa penting ini sebelum kita lakukan praktik supaya kita terhindar dari kesalahan kesalahan fatal khususnya dalam penggunaan alat hukum saya kira itu pada pembahasan kali ini dan yang menjadi tugas anda adalah silahkan membuat formulasi rangkaian sederhana bisa meniru ini tetapi nilainya dipariasikan sesuai keinginan anda dan yang paling penting silahkan analisis perubahan-perubahan yang terjadi baik dari nilai-nilai besaran tegangan maupun nilai-nilai dari arus yang ada kemudian komponen-komponen yang ada silahkan analisis mungkin bisa menggunakan formulasi rumus kenapa bisa ketika misalnya tadi dinaikkan nilai R-nya atau penahannya dinaikkan nilai apa tegangannya turun tapi arusnya naik nah kita silahkan formulasi apa yang cocok digunakan untuk menjelaskan kejadian seperti itu silahkan analisis karena sekarang apa lebih mudah menganalisis dengan menggunakan aplikasi simulasi seperti ini baik saya kira itu saya ingatkan lagi silahkan menganalisis rangkaian sederhana dibuat sendiri dirangkai sendiri dan diukur sendiri dan insya Allah ini menjadi tugas kita dalam materi ini baik saya kira itu dan sekaligus menjadi tugas apa tugas yang keberapa ini mungkin yang ketiga yang ketiga dari analisis rangkaian dengan alat ukur alat ukur apa alat ukur alat ukur yang digunakan ini ini baru kita menggunakan dua jenis alat ukur nanti alat ukur yang lain menyusul pada rangkaian rangkaian berikutnya baik terima kasih sekali lagi selamat bekerja dan mohon ini menjadi perhatian kalian supaya dijadikan apa dijadikan sesuatu yang bermanfaat sebelum kita melakukan praktek yang sebenarnya sekali lagi selamat bekerja dan jangan pernah anda berhenti untuk melakukan uji coba uji coba untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita dan untuk masa depan kita sendiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.